mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini dalam keadaan sejawat dan hafiyat makasih Pak Aedar Mas Azam Mas Darmawan kamu beri kesempatan kepada saya untuk bicara mengenai buku saya sendiri mudah-mudahan waktunya cepat cukup ini dua tokoh luar biasa yang tidak cukup saya kira bicara satu malam juga Oke saya ingin mengawali dengan pernyataan dua tokoh satu dari amin kholi yang mengatakan tuadul fikratuhinamma kafiratan wa tuharamu wa tuharabu summa tasbahu ma'al ma'al zaman madhaban bal-aqidatan wa islahan takhtubhi l-hayah khutwatan ilal amam jangan cemas Mas Darmawan Mas Azam sebuah pemikiran kadang dianggap sesat kafir diharamkan dan dibasmi tetapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman berjalannya waktu ia akan menjadi madhab sistem bahkan ideologi dan gagasan yang perbaikan sosial yang dengannya kehidupan dan terus melangkah ke depan itu ya pernyataannya amin kholi luar biasa kita harus optimis benaran keadilan akan mewujud suatu saat akan menang baik yang kedua adalah mengantarkan tema ini saya ingin mengutip lagi satu pernyataan yang tokoh yang saya sangat kagumi gurunya Maulana jalur dan rumi seorang darwis pengembara yang luar biasa dalam kaedah cintanya kita semua diciptakan menurut citranya ala suratih dan pada saat yang sama tiap-tiap kita tiap-tiap dari kita diciptakan berbeda dan unik tak ada dua orang yang sama tak ada dua hati yang memiliki karakter sama jika Tuhan ingin semua orang sama maka dia tentu telah menciptakan demikian atau akan menciptakan demikian dan telah menciptakan demikian oleh karena itu tak menghargai perbedaan atau memaksakan pandangan mu kepada orang lain sama saja dengan tak menghargai sistem suci yang ditetapkan oleh Tuhan saya membaca ini ini adalah ringkasan dari sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an ul-kari walau sya'aram buka walau sya'allah la'amana wa'ala tuk'na tuk'rih apa anta tuk'rihunda sahat ayakun mu'min dan seterusnya dan seterusnya panjang sekali dan saya telah menuliskannya yang mungkin ini pada pengantar awal ya baik ini dua tokoh saya selalu menyebutnya kita sebagai tokoh yang sama kata-katanya penuh simbol kode dan metafora jadi untuk membaca pandangan dua tokoh ini memang kita harus belajar sastra saya sering mengatakan belajarlah sastra kau akan mengerti bahasa manusia dan bicaramu akan santun begitu dan kedua orang ini adalah puncak perjalanan intelektual dan spiritual manusia ini dua orang ini telah mencapai puncak perjalanan intelektual dan spiritual manusia jadi untuk mencapai ke sini kita harus melampaui itu banyak sekali tahapan-tahapan bagikan gunung kita sudah melewati bagian bawah juga bagian tengah tapi tinggal di puncak itu itulah yang di bawah ini memang banyak sekali yang tengah sedeng yang di puncak itu sedikit sekali dari mereka yang mencapai apa yang fasil melampaui sampai pada puncak pengetahuan makrifah itu maka memang sedikit orangnya dan mengalami perjalanan yang penuh ini memegang lebih terjau mendaki dan seterusnya baik nah kita akan memulai dari al-halaj dulu sedikit saja nanti Pak Haidar akan mengurangi banyak sekali saya bilang seharusnya bukan saya nih seharusnya ada ada dua kalusar misalnya Pak Mulyadi kait akhir dan seterusnya oke al-halaj ini singkat saja lahir di Persia abad ke-10 tahun 922 masehi Oke perjalanan hidup kecilnya orang menjadi miskin sekali orang miskin tetapi dia tekun dan pada usia 12-12 tahun dia sudah hafal Al-Qur'an dia mengaji kepada sejumlah guru yang luar biasa kita kenal betul Salat Ustari misalnya adalah Sufi yang progresif betul kemudian Abul Qasim al-Junaidi dalam konteks Sunni ini adalah puncak dari sumber rujukan NU mengambil ini Abad Al-Qur'an dan Abul Qasim al-Junaidi ya dan kemudian juga bersama-sama Al-Qur'an Al-Shibli kemudian juga Abubakar Al-Fatih Oke pendidikan awal itu nampaknya tidak pernah apa ya atau pendidikan para tokoh ini merangsang fikirannya untuk terus menggali menggali dan kemudian siapa namanya Al-Hallad siapu sel-masuk Al-Hallad melakukan proses menjadi darwish menjadi darwish yang melakukan perjalanan pengembaraan kemana-mana dan sebagaimana dan berguruh kemana-mana kemudian juga merenung panjang merenung panjang tidak pernah puas dengan apa yang dia dipakar oleh merenung panjang sambil konon kalau saya baca menulis buku juga ada 30 buku dan ditulis oleh tapi semua yang dipakar nantinya dipakar tinggal beberapa saja yang tersisa dan itu juga manuskrip-manuskrip yang berhasil ditemukan dan ditulis lagi saya merasakan betapa malam-malam dari Al-Hallad itu penuh rindu mencekam bingung kebingungan yang luar biasa jadi ketika konon belajar berjalan ke Mekah beliau ke Arafah di puncak Arafah dia sendiri meninggalkan teman-temannya yang ikut haji dan dia mengatakan luar biasa disini ya dalil al-mutahayirin jidni tahayyirah wadah kuntu kafiran fajidni kufru ini hati-hati nih dan sebetulnya saya agak ruguh juga kata Al-Fatih dari isya'usirir wubiyah kufru wahai Tuhan pembimbing orang-orang yang bingung gitu tambahin aku kebingungan jika aku kafir tanda petik ya tambahin aku petik lagi ke kafiran nanti dulu oke banyak sekali kata-kata yang saya kira tidak bisa segera ditangkap begitu saja sebelum mengarungi apa yang menjadi pikiran para yang orang yang mengatakan itu jadi kemudian sering ekstase kebingungan kakak soal pikiran dan seterusnya dan seterusnya nah kalau begitu kemudian kita mengenal Al-Hallaj dengan beberapa istilah sebetulnya bagai mencetuskan hulul hulul dan etihad tadi yang terkenal hulul ya hulul itu adalah Tuhan merasuk ke dalam dirinya Tuhan merasuk ke dalam sanubarinya dan jantungnya dan seterusnya jadi coba lihat kalau malam-malam sendirian di kamar itu beliau mengatakan oh malam kekasihku datang oh malam pengampunan telah datang oh malam aduh hai keindahan aduh hai manisku oh malam kekasih memuliakanku dia datang oh malam kekasihku menuangkan minuman pada gelas besar dari anggur yang mama buka aduh masya Allah ini ini namanya hulul ya hulul ke situ ya oke teruskan tapi juga kemudian juga kalau dia merindu dia masuk menjadi etihad jadi kalau dari atas itu hulul kalau dari bawah itu menyatu dari bawah ke atas itu adalah etihad nah banyak sekali puisi-puisi yang disampaikan saya tidak sempat tentu saja menyampaikan puisi-puisi beliau itu begitu begitu tapi saya selalu ingin menghafalkan ini ah mujidat ruhu karuhi kamatum zatul khamratu bil ma'i zalali fa'idah masyaka shay'un masyali fa'idah anda ana fi kulli hari ruhmu menyerap dalam ruhku bagi anggur larut dalam air bening bila sesuatu menyentuhmu ia menyentuhku engkau adalah aku dalam seluruh begitulah teman-teman sekalian apa namanya proses al-halas nah dari sini kemudian akan melangkah kepada sebuah proses yang kita sebut sebagai pluralisme gitu kesadaran-kesadaran tentang eksistensi yang lain sebagai seluruhnya ciptaan Tuhan dan nantinya akan mengarah kepada wahdadul ajiyah saya gak tahu nih ngomong begini nih nanti di apa ininya oke oke tapi saya kan hanya ngutip ya ngutip pandangan al-halaj dan Indonesia oke ah saya ingin menyampaikan bagaimana al-halaj kemudian apa mengapresiasi seluruh agama-agama mengapresiasi seluruh agama-agama jadi agama-agama itu sama itu ya ini yang saya hapalin aja sungguh aku telah merenung panjang agama-agama aku temukan satu akar dengan begitu banyak jawab jangan kau paksa orang memeluk satu saja karena akan memandingkannya dari akar yang menghunjang sebuah sayogianya biar dia mencari akar itu sendiri akar itu akan menyingkap seluruh keanggunan dan sejuta makna indah lalu dia akan mengerti begitu ya oke ini banyak sekali ceritanya cerita tentang begitu anakku semua agama adalah milik Allah setiap golongan memeluknya bukan karena pilihannya tetapi dipilihkan Tuhan orang yang mencaci maki orang lain dengan menyalahkan agamanya orang lain itu dia telah masakan kehendaknya sendiri ingatlah anakku wah Yahudi Nasrani Islam dan lain-lain adalah sebutan-sebutan dan nama-nama yang berbeda tetapi tujuannya tak berbeda dan tak berubah ibaratuna syatta wa husnuka wahudu wa kullun ila dha kal jamali yishiru begitu bahasa kita berbeda-beda nama kita berbeda-beda tetapi masing-masing menunjuk kepada satu yang indah itu oke nah begitu ya nah terakhir nih akibat omongan-omongan seperti itu Al-Halaj sampai berikutnya oke sama saya dengan tadi jihad sebetulnya sih ya ada jihad kemudian itu yang menjadi tonggak legenda dan selalu diingat oleh orang dari tokoh ini adalah pernyataannya yang jahsyat menggemparkan dunia sampai hari ini anal haq akulah kebenaran akulah kebenaran begitu di mana Tuhan gimana hal-hal tidak ada yang ada adalah dia begitu ya sebetulnya hal-hal seperti ini biar dilakukan oleh orang lain dan tokoh lain teman-temannya juga Shibri misalnya Abu Bakara Shibri Abu Yajid al-Bishtami bedanya kan kata-katanya berbeda saja Abu Yajid al-Bishtami subhanimu subhanimu alam asya'ni inilah kata-kata yang disampaikan oleh siapa namanya Syekh Syamu Tabrizi kepada Rumi ditanya mana lebih hebat Muhammad lebih hebat Abu Yajid katanya kata-kata umumannya begitu ok itu cerita yang lain lagi baik nah kata-katanya mengguncang dunia mengguncang alam semesta nah nanti mengapa begitu ok jadi saya kira kita orang mengatakan bahwa itu adalah inkarnasi atau apa gitu ya mandung galing kaulangan kusti seperti yang disampaikan oleh apa di Indonesia itu ya Syekh Syedicenar oh ya Syekh Syedicenar betul karena banyak sekali ini yang sudah di rupa ok itu begitu kata-katanya tetapi saya kira banyak sekali para tokoh besar yang mencoba memahami ini dan sekiranya di buku saya ini juga ada banyak penyataan-penyataan maksudnya itu begini maksudnya itu begini dan sebagainya tetapi untuk kesempatan ini saya hanya mengatakan satu saja kata Rumi di dalam Fihima Fihini saya membaca Fihim Afri Rumi juga di dalam Fihim Afri itu banyak beberapa kali mencoba menjelaskan ini ya tapi ok deh apa namanya kata-kata Rumi aja yang terakhir ini yaitu saya baca aja banyak orang menganggap ini ucapan yang amat berbahaya tetapi sejatinya ialah puncak kerentah hatian coba bagaimana apa mengatakan kata Rumi itu justru rendah hati puncak rendah hati susah ya jadi katanya jika dia mengatakan aku hamba kebenaran maka dia telah menetapkan dua entitas dualitas dirinya dan Tuhan tapi jika mengatakan anal hak akul maka dia telah meniadakan dirinya dan menyerahkannya kepada angin saya janji terjemahannya begitu ya betul dan aku menyerahkannya kepada angin ucapan al-haq artinya ana al-adam ana andam wahu aku dia 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 totalitas universal tak ada eksistensi kecuali Allah aku dengan seluruh eksistensi adalah tiada ana lastu syaitan aku bukanlah apa-apa inilah kerendahatian yang paling tinggi itu begitu teman-teman sekalian ada guru-guru ya jadi ini kemudian menyimpulkan heboh hak diadili penjara dan kemudian dieksekusi itu berapa tahun ada yang mengatakan 9 tahun diadili tenang saja dia tenang saja kadang-kadang justru saya gembira akan bertemu kekasih saya tidak apa-apa oke tapi yang saya ingat begini yang saya hafal aja sebelum dieksekusi al-haras mengatakan ilahi ha'ulai ibadu kakadis sama'u liqatli ta'asuban lidinika wa ta'karuban ilaiki faghfir lahum fa'inna kalau kasyasta lahum ma kasyasta li ma'lama fa'lu ma'fa'an walau saterta' anni ma saterta'anhum lamabtulitu bimabtulitu walakal hamdufima taf'alu walakal hamdufima turi begitu ya mereka telah apa namanya terkumpul untuk membunuhku begitu itu karena mereka menganggap itu adalah pemilaan kepadamu begitu andai kata engkau menutup pintu hatiku dari pintu sebagaimana engkau menutup pintu hati mereka misalnya kau tidak akan aku tidak akan seperti ini ya tapi anda kata engkau menutup eh anda kata engkau menyingkap hati mereka sebagaimana engkau menyingkap hatiku misalnya mereka tidak akan melakukan seperti yang mereka ampunilah mereka begitu eksekusi dilaksanakan dan seterusnya dan seterusnya mitos-mitos atau keramat-keramat lah bahananya keramat-keramat begitu menyebar kemana-mana begitulah teman-teman sekalian sekadar saja bicara tenang Allah ada dua tokoh besar yang eh sama-sama puncak apa pengetahuan punya ma'rifat ya sebetulnya sih hampir semua orang semua para sufi besar itu hampir sama tapi ini berani sekali ada yang berani saja katanya ketika Al-Halaj mau di eksekusi itu Al-Shibli kemudian Muhammad Al-Fati itu mengatakan Al-Halaj kamu kok mau mengutapkan begitu di depan publik saya sebetulnya seperti kamu tapi saya tidak seberani kamu itu itu yang kita sebut Al-Ghazali dalam ahiyam saya Eksha'usir al-Rububi dan Imam Ali Jaya Abidin juga menyatakan begitu terima kasih 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 Terima kasih.